Terima kasih telah menonton! Bapak apa ini? Aduh Bitan jam berapa sih ini? Sedih lagi ya! Eh Dodo Dodo! Bitan baru bikin adonan kue nih! Waduh! Seumur-umur pertama kali ini dibuatin sarapan sama Bitan! Jadi terhura! Terharu! Nanti habis kosok gigi, Dodo nyobain nih kue ini! Bitan, ini kue apa sih kok? Bentuknya aneh! Aneh banget nih! Ini kakek yang agak gosong Dodo! Kok Bitan pagi-pagi kesini biasanya tidur? Wah ini nih pagi-pagi kesini biasanya masih tidur bawa kue. Hmm ada maunya nih! Iya Dodo! Ngerti banget Dodo! Bitan mau ajak Dodo belajar bahasa Mandarin, tapi mau bahas kosa kata apa ya? Wah tumbe nih Bitan rajin nih! Nah gini Bitan kan suka memasak nih! Gimana kalau kita belajar tentang perlengkapan dapur? Oh iya! Ah! Ide bagus itu! Ayo kita mulai! Tapi Dodo gosok gigi dulu sana! Hah? Enggak bau ah? Oh iya! Teman-teman! Selamat pagi ya! Lupanya apa teman-teman? Ini Bitan dan Dodo? Selamat pagi teman-teman! Bitan dan Dodo mau cari tau nih kosa kata baru dalam perlengkapan dapur! Ya! Hmm jadi jangan kemana-mana ya teman-teman ya! Nanti teman nih kita belajar bahasa Mandarin! Betul! Kita mulai! Ayo! Bitan nih hao! 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 Teman-teman, ini manfaat. Hita. Hei, Dadok. Wih, motong sayur di meja tanpa dialasin lagi. Eh, nanti mejanya ada goresannya lho. Terus gimana dong? Mau dialasin pakai apa? Ya pakai talenan aja. Talenan? Iya, talenan. Talenan? Itu lho, yang umumnya terbuat dari kayu atau plastik. Itu sebagai alas untuk memotong sayur dan sebagainya, Bitan. Kok di rumah Bitan nggak ada? Ada lah. Biasanya di setiap rumah itu ada kok. Talenan itu termasuk salah satu perlengkapan dapur yang harus ada. Yaudah, Bitan cari dulu ya. Tunggu sebentar ya. Iya, iya, iya. Sayangkan mejanya. Lama ya, kok lama sih? Bitan, udah ketemu belum talenannya? Duh, belum ketemu talenannya. Aduh, Mama Bitan taruh di mana ya? Yaudah, Bitan cari lagi ya. Sambil menunggu talenannya, dong. Tolong tanya sama Lause, bahasa mandarin dari talenannya. Iya, jadi nanti. Bitan, Bitan ada-ada aja. Wah, enak. Oh iya, tanya Lause. Lause, Lause apa ya? Bahasa mandarin dari talenannya. Sudah ketemu belum talenannya? Sekarang Lause beritahu dulu ya bahasa mandarin dari talenan. Talenan, caipan. Aha, talenan, caipan. Oh, lagi teman-teman. Talenan, caipan. Sekali lagi lebih bersemangat. Talenan, caipan. Sekali lagi ya. Talenan, caipan. Talenan, caipan. Talenan, caipan. Yuk kita ulangi sekali lagi. Talenan, caipan. Talenan, caipan. Talenan, caipan. Haupang, sudah benar keucapannya. Kita ucapkan sekali lagi ya bersama-sama. Talenan, caipan. 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 Tuh. Wah, Tadok lagi apa yang di sini? Tadok lagi lihat-lihat telur dapur. Tadok lagi apa yang di sini? Wah, sama kita. Tadok lagi mau lihat alat-alat dapur. Sekalian beli cemilan. Endingnya nggak enak. Eh, ngomong-ngomong. Apa tadi tuh Dodok lihat panci yang bagus. Tuh sebelah sana. Panci yang bagus. Pengen Dodok beli semua. Satu aja cukup dong. Oh, dan panci kan juga banyak alat dapur yang lain yang fungsinya berbeda-beda. Ah, bener juga. Oh, beli aja tuh pancinya. Bisa buat tumis kangkung dan sayur-sayuran. Enak ya? Tumis kangkung. Ah, Bitan sering bantu mama masak di rumah ya. Jadi tahu fungsi-fungsinya ya. Nah, sekarang Dodok tanya. Tahu nggak bahasa Mandarin dari panci? Kalau itu Bitan nggak tahu. Mungkin petugas yang ada di sini ada yang tahu bahasa Mandarin dari panci? Lah, malah suruh nanya ke petugas. Mereka tuh tugasnya memberi tahu di mana lokasi barang yang kita beli. Bukan bahasa Mandarin. Tapi ada juga sih mungkin yang bisa bahasa Mandarin ya. Bisa jadi. Bitan, mau tahu nggak bahasa Mandarin dari panci? Mau dong. Bitan, tahu nggak? Tahu apa? Nggak tahu. Iya, sang. Kelausah yuk. Ayo. Nah, sebentar ya. Laosah, apa ya bahasa Mandarin dari panci? Siapa harus bisik-bisik sih? Yang kenceng aja ngapain? Bisa teman-teman di rumah itu dengar. Kayak gini nih. Laosah, apa ya bahasa Mandarin dari... Oh, nggak kencengan ya. Kencengan. Laosah, apa ya bahasa Mandarin dari panci? Bitan, Dodok, dan teman-teman di rumah. Laosah akan memberi tahu bahasa Mandarin dari panci. Panci, kuo zi. Panci, kuo zi. Panci, kuo zi. Yuk kita mulai sekali lagi. Panci, kuo zi. Panci, kuo zi. Panci, kuo zi. Sudah benar penutupannya. Kita utapkan sekali lagi ya bersama-sama. Panci, kuo zi. 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 Nah, hari ini Bitan mau ngejarin teman-teman cara memasak nasi ala Bitan. Wah, Bitan. Memasak nasi? Iya dong. Bisa. Bisa dong, Ki. Bitan baru kemarin belajar sama Mama. Bitan pengen banduin Mama. Biar nggak terlalu capek, harus nyiapin makanan buat Bitan. Waduh, Bitan memang cucu kakek, tersayang. Coba Bitan kasih tahu kakek, cara memasaknya. Oh ya. Pertama, ukur beras yang mau dimasak. Cuci berasnya dulu. Habis itu tuangkan air lagi secukupnya. Jadi deh. Belum. Belum? Iya. Setelah semua proses tadi, kan harus ditaruh dulu ke penanak nasi. Oh, iya. Biar berasnya matang menjadi nasi. Iya, ini masih beras ya kayaknya. Nah, sekarang kan Bitan sudah tahu cara memasak nasi. Iya kan? Nah, tahu nggak bahasa Mandarin dari penanak nasi? Nah, kalau soal Mandarin harus nanya sama Lase. Iya kan Lase? Bitan haupang. Anak-anak di rumah juga jangan mau kalah ya sama Bitan. Nah, bahasa Mandarin dari penanak nasi adalah fan kuo. Ah, penanak nasi, fan kuo. Penanak nasi, fan kuo. Ayo teman-teman bersama-sama. Penanak nasi, fan kuo. Sekali lagi ya, penanak nasi, fan kuo. Penanak nasi, fan kuo. Penanak nasi, fan kuo. Yuk kita ulangi sekali lagi. Penanak nasi, fan kuo. Penanak nasi, fan kuo. Penanak nasi, fan kuo. Nah sudah benar pengucapannya, kita ucapkan sekali lagi bersama-sama penanak nasi, fan kuo. 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 Ayo, cari pasangan kata yang tepat. Dalenan, cai ban. Yee, hapang. Panji, kuo zi. Ayo, temukan lagi pasangannya. Penanak nasi, fan kuo. Penanak nasi, fan kuo. Yee, hapang. Jari, 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 jari. Bitan. Bitan kenapa sih? Jarinya kenapa? Jari. Wah, untung saja jarinya masih ada. Aduh, Bitan mimpi apa sih Bitan? Dimakan dinosaurus jarinya. Wah, Bitan tadi mimpi dong. Iya, mimpi apa? Bitan mau bantu kakek potong sayur. Terus kakenya pos nggak ada. Eh, yang kepotong malah jari Bitan, bukannya sayur. Untung cuma mimpi. Makanya Bitan. Bitan tuh masih kecil nggak boleh megang pisau. Pisau itu tajam loh. Kena tangan kan bisa berdarah. Iya, sakit. Sakitnya di mimpi tapi. Untung mimpi. Iya, teman-teman di rumah. Nggak boleh main pisau dulu ya. Nanti kayak Bitan nangis-nangis. Aduh, tidak boleh main pisau. Tidak boleh. Itu nggak boleh main pisau. Tapi boleh lah kita cari tahu bahasa mandarinya ya nggak? Oh, boleh. Nah, kalau masalah belajar, boleh. Kita tanya sama Rosy. Rosy, apa ya bahasa mandarin dari pisau? Benar Bitan dan Dodo. Anak-anak di rumah tidak boleh main pisau ya. Nanti kalau kena tangan bisa berdarah loh. Nah, bahasa mandarin dari pisau adalah Teman-teman, ucapkan bersama kami ya. Iya, pisau, tau-ci. Sekali lagi ya. Pisau, tau-ci. Pisau, tau-ci. Pisau, tau-ci. Yuk kita ulangi sekali lagi. Pisau, tau-ci. Pisau, tau-ci. Pisau, tau-ci. Pisau, tau-ci. Sudah benar ucapannya. Kita ucapkan sekali lagi ya bersama-sama. Pisau, tau-ci. Pisau, tau-ci. Pisau, tau-ci. Pisau, tau-ci. Pisau, tau-ci. Pisau, tau-ci. Bitan. Bitan. Hmm? Lagi apa sih? Asik banget kayaknya. Ini lagi hancurin buah buat diminum. Katanya kalau minum jus buah banyak vitaminnya dong. Nanti kulit bitan putih cemerlang. Cemerlang? Hahaha. Emang buah apa yang mau bitan jadi injus itu? Hah? Ini loh naga berbuah. Naga. Emang naga ada buahnya ya? Itu namanya buah naga, bitan. Iya, buah naga. Buah naga berbuah. Eh, itu ngomong-ngomong kenapa dihancurinnya pakai sendok? Iya nih, biar bisa diminum langsung. Siap disajikan gitu. Ada. Ah, bitan. Bitan. Pakai blender ngapa? Eh? Blender itu blender. Itu bitan tau. Itu kan alat elektronik untuk mengajukan makan. Iya tau. Cuma bitan lupa. Sama aja. Sudah, sudah. Pakai blender aja jangan pakai itu. Lama, capek. Karena dodo udah ngiatin bitan. Nih bitan kasih hadiah. Hadiah? Apa, 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 apa. Bikan bantu tanya losu. Losu, bahasa mandarin dari blender apa ya? Bitan dan dodo hati-hati ya saat menggunakan alat elektronik. Nah, bahasa mandarin dari blender adalah kuo chi chi. Blender, kuo chi chi. Blender, kuo chi chi. Eh, teman-teman bersama-sama. Blender, kuo chi chi. Sekali lagi ya. Blender, kuo chi chi. Blender, kuo chi chi. Blender, kuo chi chi. Yuk kita online sekali lagi. Blender, kuo chi chi. Blender, kuo chi chi. Blender, kuo chi chi. Sudah benar putapannya anak-anak, kita utapkan sekali lagi ya bersama-sama, Blender Kuo-Chi-Chi, Blender Kuo-Chi-Chi, Blender Kuo-Chi-Chi, Blender Kuo-Chi-Chi, Blender Kuo-Chi-Chi, Blender Kuo-Chi-Chi. Blender Kuo-Chi-Chi, Blender Kuo-Chi-Chi. Blender Kuo-Chi-Chi-Chi, Blender Kuo-Chi-Chi-Chi-Chi. Blender Kuo-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi-Chi. Oh harus bersyukur ya temen-temen ya, gak usah cari kayu dulu ke hutan buat bakar-bakar kan, buat dibakar. Nih kata papa tuh tungkunya itu sampai sekarang masih ada loh. Oh iya? Iya, masak pakai tungkunya itu rasanya lebih enak Bitan. Oh jadi kepingin dong Bitan. Tapi Bitan lebih pengen tahu nih bahasa Mandarin dari kompor gas. Ya udah maunya ini. Yaudah, yaudah. Nanya sama Lausa udah. Oh iya, Lausa, Lausa. Bitan dan Dodo mau tahu nih bahasa Mandarin dari apa ya? Oh, kompor gas. Benar Bitan dan Dodo. Sebelum teknologi setanggi sekarang, orang zaman dahulu membuat api dari kayu loh. Kita harus selalu bersyukur ya temen-temen. Nah bahasa Mandarin dari kompor gas adalah waselu. Kompor gas, waselu. Kompor gas. Yuk kita ulangi sekali lagi. Kompor gas, waselu. Kompor gas, waselu. Kompor gas, waselu. Anak-anak haupang, kita usapkan sekali lagi ya bersama-sama. Kompor gas, waselu. Kompor gas, waselu. Kompor gas, waselu. Ayo, cari pasangan kata yang tepat. Pisao, pasangan kata yang tepat. Pisao, pasangan kata yang tepat. Yee, ah, bang. Kompor gas, waselu. Blender, waselu. Ayo, temukan lagi pasangan ya. Kompor gas, waselu. Kompor gas, waselu. Yeah. Bae, yaa, yaaah. Yaaah. Panci Kuo zi Penanak nasi Fan kuo Talenan Panci Penanak nasi Kuo zi Saibban Kuo zi Kuo zi Fan kuo Pisao Bawzi Blender Kocici Kompor gas Waslu Pisau Blender Kompor gas Tau zu Guo zhi Guo zhi Guo zhi Guo zhi Hari ini Pitan belajar banyak kosa kata baru bahasa Mandarin Tentang perlengkapan dapur Terima kasih Dodo dan teman-teman ya Sudah menemani Pitan belajar bahasa Mandarin hari ini Sama-sama Pitan Dodo juga senang sekali belajarnya seru nih bersama Pitan teman-teman di rumah dan juga lo se Uh tambah pinter kita Oh iya dong Tadi kita sudah belajar kosa kata perlengkapan dapur Perlengkapan dapur Sepati Sepati Talenan Caipan Panci Koci Penanak nasi Fanku Pisau Tau zu Blender Koci Terakhir untuk memasak kompor gas Waslu Nah teman-teman jangan lupa ya Hasilkan kembali kosa kata yang sudah kita pelajari hari ini Dan 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 Tidak lupa Dan Kita juga mau berterima kasih kepada Lause yang sudah mengajarkan kepada kita bahasa Mandarin yang baik dan benar Sehingga kita bisa berbahasa Mandarin baik dan benar Terima kasih Lause Buka sih Bitan dan Dodo Dan juga teman-teman di rumah Jangan lupa diulang terus ya kosa kata yang sudah Lause ajarkan hari ini Saya Cien Sisi Lause Sisi Lause Nah teman-teman di rumah bisa belajar bahasa Mandarin episode hari ini Di Youtube channel Bitan di bawah ini Bitan Nihao Dan jangan lupa follow account Instagram Bitan ya Ad Nihao Bitan Ad Nihao Bitan Di follow jangan di gak follow Apa sih namanya unfollow Jangan di Follow Gak follow 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 Nyuruh Follow Nah teman-teman itu dia Kami pamit dulu ya Ya Sampai bertemu lagi teman-teman Sampai bertemu lagi Dadah Bitan Dodo berdua pamit dulu Kita bertemu lagi minggu depan Belajar dan bermain bahasa Mandarin Bitan Dodo berdua pamit dulu Cek cek Kita bertemu lagi minggu depan Belajar dan bermain bahasa Mandarin Bitan Dodo berdua pamit dulu Cek 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 c